Pembarasan, sekitar satu jam yang lalu, KNKT kembali menggelar konferensi pers terkait hasil analisa unduhan FDR Line Air PKL-KIP. Untuk data dan informasi terkini, kita tersambung dengan Yusrin Zata di kantor KNKT Jakarta. Zata, apa data analisa terbaru yang disampaikan oleh KNKT hari ini? Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT kembali dapat menganalisa dan menemukan temuan baru dari data unduhan Flight Data Recorder atau FDR, pesawat Lion Air PKL-KIP. Dan selain dari 1790 parameter yang ditemukan ini, dari 19 penerbangan menunjukkan jika 4 penerbangan terakhir ini ditemukan adanya kerusakan pada Air Speed Indicator atau penunjuk kecepatan. Termasuk penerbangan dengan rute Denpasar Jakarta, rute Jakarta Pangkal Pinang dan juga 2 penerbangan sebelumnya. Dan untuk menindaklanjuti hal ini, pihak KNKT meneliti bersama Boeing dan juga pihak NTSB atau National Transport Safety Board dari Amerika untuk menganalisa lebih lanjut kerusakan dari penunjuk kecepatan tersebut karena diketahui penunjuk kecepatan tersebut berkaitan arat dengan keselamatan penerbangan. Dan pihak KNKT juga mencari tahu penyebab kerusakan bagian mana yang rusak dan mencari tahu perbaikan seperti apa yang dilakukan dan referensi apa yang digunakan oleh tim teknis dari maskapai tersebut. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua KNKT, Suryanto Cahyono selengkapnya. Pada empat penerbangan terakhir ditemukan kerusakan pada penunjuk kecepatan di pesawat. Jadi pada empat penerbangan terakhir ditemukan kerusakan pada istilahnya airspeed indicator. Ketua KNKT minta kepada NTSB dan Boeing untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan serupa terulang terutama pada pesawat Boeing B7K7 MAX 8 yang saat ini ada sekitar 200 pesawat yang terbang di seluruh dunia. KNKT sedang mengumpulkan data terkait perbaikan yang dilakukan selama terjadi kerusakan ini. Jadi kami sedang secara mendetil mempelajari baik interview dari penerbang-penerbang yang menerbakan sebelumnya maupun data-data perbaikan yang telah dilakukan oleh teknisi-teknis dari maskapai tersebut. Ya dan untuk proses pencarian dari cockpit voice recorder atau CVR sendiri ini kapal yang digunakan yaitu kapal Baruna Jaya 1 saat ini sedang bersandar di Pelabuhan Muara Baru untuk pengisian logistik dan diperkirakan akan kembali ke lokasi untuk melakukan pencarian lebih lanjut itu besok atau lusa. Sedangkan untuk dua pink locator milik KNKT dan juga milik Singapura ini sedang digunakan oleh pihak Basarnas dan juga pihak Kopaska untuk fokus mencari CVR yang belum ditemukan hingga sekarang. Lalu Ketua KNKT sendiri tadi menyatakan jika walaupun nanti pihak Basarnas sudah menghentikan proses pencarian dari CVR, KNKT akan tetap melaksanakan pencarian sampai waktu yang belum dapat ditentukan karena memang CVR ini dianggap penting untuk mengetahui penyebab apa sebenarnya dari kecelakaan dari Lion Air ini karena CVR merupakan bagian dari black box yang dapat mengandung rekaman dari kokpit pesawat. Zylvia Baik Yusrin, Zata melaporkan langsung dari kantor KNKT Jakarta. Terima kasih telah menonton!